Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau ngerekomendasiin 3 sunscreen Yang sering banget aku pake Dan ini cocok banget untuk kulit Kamu yang mungkin Sama kayak aku, yaitu Berminyak, jadi kalo kalian mau tau Sunscreennya apa aja, please keep on watching Oke, sunscreen pertama Yang menjadi holy grail aku Adalah sejak aku pake 4 tahun ini, aku pake skin Aqua UV Moisture Gel Ini yang SPFnya 30PA++ Yaitu adalah sunscreen Yang formulanya Menurut aku itu Cair Dan gampang nyerap di kulit Dan tidak terlalu lengket Jadi aku suka Feels kalo misalkan aku pake ini Terus juga si Sunscreen skin Aqua ini Menurut aku Dia gak ada white capnya sama sekali Jadi aku kayak ngerasa Aman banget kalo misalkan Aku kayak makeup abis itu Terus pake bedak itu Kayaknya aman-aman aja gitu Dan kalo foto juga gak ada cahaya putih Atau apapun itu Terus juga si skin Aqua ini Menurut aku gak bikin kulit aku Berminyak Bahkan dia juga tidak Menimbulkan Apa ya Seperti Kulit-kulit mati Kelupas-kelupas gitu Enggak sama sekali So far Aku kalo pake ini Tanpa makeup Ataupun Makeup Ini berasa Enak banget Di kulit aku Dan aku ngerasanya Dia sangat ringan Sunscreen yang ringan Banget gitu Terus juga Dia juga mengandung Hyaluronic acid Dan vitamin B5 nya Terus juga Dia itu ada Dua yang enaknya lagi Dia tuh ada dua jenis Ini untuk Normal to oily skin Terus juga ada Yang normal to dry Jadi Kamu bisa sesuaiin Sama Jenis kulit Kamu sendiri Jadi disini aku pake Normal to oily skin Untuk Jenis kulit aku Yang sering Yang berminyak Di area T-zone Gitu So ini Bagus banget Kalo misalkan Kamu mau coba Aku sangat Highly recommended For you guys Yang punya Kulit sama Kayak aku Terus juga dia Gak bikin jerawatan Sama sekali Dia gak bikin Breakout Ataupun Gatel-gatel tuh Enggak sama sekali Terus juga Sunscreen ini Gampang banget Didapetinnya Dia tuh ada di Guardian Ataupun Wet sun Terus juga dia Gak pernah Gak ada gitu Di store itu Jadi selalu ada Jadi enak banget Kalo misalkan Kamu cari cepet-cepet Terus juga harganya Gak di atas 100 Ini tuh sekitar 56 ribuan Untuk Berapa mili ya Ini adalah 40 gram Dan ini Abisnya lumayan lama Jadi ini gak boros Sama sekali Dan aku suka Banget-banget Banget-banget Oke Masuk ke Sunscreen yang kedua Ini adalah Sunscreennya Nivea Yang ini Nivea Sun Protect and White Yang SPF-nya 50 PA++ Nah beda dengan Skin Aqua yang tadi Kalo ini SPF-nya lebih Jauh Lebih tinggi Ini SPF-nya 50 Jadi dia punya Protect agak Lamaan dibanding Skin Aqua Terus bedanya Apa sama yang tadi Formula nya Kalo dia itu Gak terlalu cair Rada kental gitu Terus juga pas Di aplikasiin itu Dia masih Kerasa ada Feel sticky-nya Atau lengketnya Di kulit kita Tapi Gak yang Begitu Berat di kulit Jadi tetap Tetap ringan di kulit Terus juga dia Tidak ada White case Yang berlebihan Gimana-gimana Terus Dia juga Walaupun SPF-nya tinggi Tidak membuat Wajah aku Gatel-gatel Karena Kulit aku Kalo misalkan Punya Kalo misalkan Pake SPF yang tinggi Biasanya Itu gatel-gatel Tapi ini Yang si Neva ini Aman banget Aku pake Udah Dua tube Kayak gini Itu aman banget Gak ada gatel-gatel Gak ada yang Kayak Aku pengen Garuk sama sekali Pokoknya enak Dan nyaman dipakenya Terus juga ini Gak menimbulkan Kayak Kulit mati Kelupas-kelupas gitu Gak Kayak daki gitu Jadi Banyak yang komen Di Video aku sebelumnya Yang aku Nge-review Sebuah Sunscreen Dari Corel itu Katanya mereka tuh Ngerasa kayak Ada kulit mati Atau daki gitu Kalo misalkan Pake makeup Tapi kalo yang Si Neva ini Aku jamin Gak sama sekali Gak ada Jadi aku pake ini Terus pake makeup Ataupun tidak pake makeup Tidak menimbulkan Daki-daki gitu Jadi Bener-bener Aman banget Untuk dipake Nah ini tuh Harganya Sekitar Rp62.000 Tapi Si Neva ini Sering banget Diskon Jadi kamu bisa Ngedapetinnya Dengan harga Rp42.000 Jadi Menurut aku Bagus banget Untuk kalian Nyetok di rumah Terus juga Dia itu 30ml Dan Abisnya Banyak banget Jadi aku Kalo pake ini tuh Seneng banget Karena yaudah Hemat gitu Terus kan Karena ini Dia tutup gini Terus bisa dipencet Sampai Akhir Ayat gitu kan Jadi kayak Ya bagus Terakhir Adalah Si Biore UV Watery Essence SPF 50 PA++++ Nah ini Biore Menurut aku Salah satu sunscreen Yang mahal Menurut aku Karena harganya Udah diatas Rp100.000 Ini adalah Sunscreen Yang Menurut aku Beda Fillsnya Sama Skin Aqua Sama Nivea Kalo misalkan si Biore ini Kalo dipake Yang paling Menyenangkan Karena Dia itu Ada rasa Dinginnya Pas kena kulit Terus ada Kayak Cooling sensationnya Gitu Terus Apa ya Sangat Cepat sekali Absorbnya Ke kulit Jadi ya Berasa kita Enteng banget Kalo pake sunscreen ini Terus juga SPFnya Tinggi Jadi yaudah Bagus Terus Apa ya Sunscreen ini Menurut aku Tahan banget Apa maksudnya Gak bikin Kayak Gak Gak lengket Sama sekali Jadi kayak Udah Sangat-sangat Enteng banget Terus juga Kalo misalkan Kamu adalah orang Yang Punya Kulit berminyak Aku sih Suggest kamu Pake ini Karena dia tuh Gak bikin yang Lengket Atau glowingnya Tuh Heboh banget Kalo skin Aqua Aku akuin Dia tuh Kalo misalkan Kita pake Dia tuh Ada efek Glownya tuh Lumayan Ketara banget Kayak Kamu pake Sunscreen Terus kalo Misalkan Si Bior Ini Gak terlalu Dia ada Glownya sedikit Cuma Gak terlalu Yang heboh Kita kayak Glowing Banget Gitu Engga Cuma Yaudah Ini kamu Kalo misalkan Suka Yang kayak Gak berasa Pake apa-apa Aku Recommend Ini ke Kamu Jadi Ya udah Kayak Gitu Cuma Dia tuh Ada Kandungan Alkoholnya Jadi aku Tidak Merekomendasikan Ke kamu Kalo misalkan Kamu punya Sensitive skin Gitu Jadi Itu aja Rekomendasi Sunscreen Dari aku Ada Tiga Ada Tiga Yang pertama Dari skin Aqua Dari Nivea Sama dari Biore Kamu bisa Pake Ini Disesuaikan Dengan Jenis Kulit Kamu Yang penting Menurut aku Sunscreen Harus dipake Secara Rutin Gak boleh Bolong-bolong Gak boleh Skip sama sekali Meskipun Kamu Di dalam Rumah Kamu Harus Tetep Pake Sunscreen Karena Dari jendela Itu Sinar Matahari Bisa Masuk Ke Kulit Kamu Jadi Selalu Harus Pake Sunscreen Gitu Oke Thank you So much Everyone For watching My video See you Next time Bye Sub indo by broth3rmax